Jika bencana alam dahsyat melanda bumi setiap 5 menit, kondisi hidup kita sekarang akan sangat mirip dengan 4,5 miliar tahun lalu. Saat itu, laut dan samudera menggelegar, petir menyambar di mana-mana, lempeng tektonik berubah bentuk, lava mengucur dari gunung berapi. Ngenesnya lagi, tidak ada internet. Bumi menyerupai ketel raksasa yang sedang mendidih saat kehidupan mulai terbentuk. Kalau hal yang sama terulang lagi, hampir seluruh kehidupan di planet kita akan luluh lantak. Tidak ada salahnya kan membayangkan bencana alam yang terus-menerus terjadi? Oke, ayo kita mulai. Selamat pagi, kamu bangun di bangker bawah tanah. Sensor seismik mengindikasikan gempa bumi 7, sekian magnitudo akan segera terjadi. Kamu mengisikan perbekalan ke dalam ransel anti-air superbesarmu, lalu segera naik. Bangker ini memang aman karena bisa bergerak mengikuti arah getaran saat gempa, sehingga kamu bisa terlindung dari aktivitas gempa. Tapi kamu harus meninggalkan tempat ini. Persediaanmu terus menipis. Kemarin kamu juga mendengar sinyal radio yang memberi tahu manusia yang ada untuk segera pergi ke arah selatan. Koordinatnya tidak begitu jauh dari lokasimu. Tapi kamu harus segera pergi sebelum landscape-nya berubah lagi. Saat membuka pintu bangker, matamu melihat hamparan gurun pasir. Mataharinya hampir hilang di balik langit pekat. Tanahnya bergetar, tapi kamu tidak gentar. Tak ada rumah maupun gedung, jadi tidak akan ada yang jatuh menimpamu. Kamu bisa menjaga keseimbangan tubuh dan gempa bumi tidak membuatmu terjatuh. Rasanya seperti sedang melompat-lompat di atas trampolin. Yang berbahaya hanyalah lubang dalam, tapi kamu bisa melompatinya kok. Setelah olahraga pagi yang bikin jantungmu mencelos ini, kamu jadi lapar. Jadi, kamu ambil makanan kaleng dari dalam ransel. Waktumu cuma tersisa beberapa menit sebelum terjadi bencana selanjutnya. Sambil makan, kamu mengingat-ingat cerita kakek buyutmu soal asal-muasal dari peristiwa ini. Dulunya, bumi terbagi menjadi beberapa wilayah bernama negara. Jutaan manusia mendiaminya. Kemudian, hal buruk pun terjadi. Lempeng tektonik mulai bergerak. Lalu, suhu, darah, dan tekanan atmosfer mulai berubah sangat cepat. Dalam sehari, gempa bumi mampu menghancurkan seluruh kota. Tsunami dan banjir menyapu reruntuhan yang tersisa. Abu gunung berapi menghalangi sinar matahari. Kebakaran hutan memusnahkan hampir seluruh tumbuhan dan erupsi meracuni udara. Cuma segelintir manusia yang mampu beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini. Dan kamu salah satunya. Setelah sarapan, kamu merasakan getaran lain. Saatnya melanjutkan perjalanan. Banyak orang bepergian keliling dunia sendirian. Karena menurut mereka, inilah cara yang lebih aman. Beberapa orang membentuk kelompok kecil, tapi tak pernah menetap di satu tempat dalam waktu lama. Hidupmu selalu berpindah-pindah, tapi jangan khawatir. Saat terjadi bencana alam, kuncinya, kamu perlu tetap tenang. Semua manusianya punya nyali sekuat baja dan fisiknya juga sangat kuat. Kamu sudah berjalan sejauh berkilo-kilometer saat tiba-tiba mencium bau aneh. Masker gasmu segera kamu kenakan. Gempa bumi tadi telah menimbulkan erupsi limnik. Karbon dioksida alami terlepas dari dalam tanah menuju permukaannya. Meski maskermu nyaman kamu kenakan, larimu jadi kurang leluasa. Dari kejauhan, kamu bisa melihat hutan lebat, tempat langka yang tidak terdampak oleh kebakaran. Kamu melepas maskermu, lalu memasukinya untuk berlindung dari sengatan matahari. Area hijau ini ditumbuhi beragam pepohonan. Bunga beraneka warna, stroberi, dan berbagai jenis beri. Tapi kamu khawatir, tanah nan subur seperti ini pasti letaknya berdekatan dengan gunung api. Gunung ini menyemburkan magma dari bawah tanah yang kaya akan vitamin dan mineral. Karena itulah terdapat banyak tumbuhan. Gunung perkasa itu terlihat di kejauhan. Oh, itu ternyata. Dorongan dari bawah tanah kembali terjadi dan memicu erupsi. Kamu segera mengumpulkan stroberi, kemudian menyelamatkan diri. Lava mengalir dari mulut gunung hingga memicu kebakaran hutan. Kamu mengeluarkan skuter bermotor lipat dari ranselmu, lalu menaikinya secepat mungkin untuk menjauh dari amukan gunung meletus. Langit tertutup oleh abu vulkanik. Fenomena ini tidak akan berlangsung lama kok, karena anginnya semakin kencang. Kamu pun sadar, angin topan mulai bergerak ke arahmu. Kamu mengambil sekop kecil dan menggali lubang di tanah. Tanahnya kering, dan untungnya kamu cukup bertenaga untuk membuat galian yang agak dalam, cuma dalam beberapa detik. Kamu berlindung di dalamnya dan menutupi tubuhmu dengan tenda. Badai menerbangkan abu vulkanik ke berbagai arah, sehingga udaranya kembali bersih. Tapi masih ada kebakaran. Angin malah membuat apinya semakin menjalar. Kamu keluar dari lubang dan memakai masker gas lagi. Asap tebal mengepul di sekitarmu. Hawanya juga sangat panas. Kamu tahu, badai tidak muncul begitu saja, tapi terbentuk saat udara hangat yang lembab, bertemu dengan permukaan laut, lalu naik ke angkasa. Jadi, ada air di dekatmu. Wah, bagus sekali. Kebetulan, kamu kan haus dan mau ngadem. Bunyi gemuruh bersumber dari arah belakangmu. Saat berbalik, kamu melihat gelombang super tinggi mendekati hutan yang terbakar. Dengan tenang, kamu mengambil jakat pengaman dari ransel, melepaskan masker gas, lalu menggantinya dengan masker selam. Tak lupa dengan finnya. Meski terhampas gelombang, kamu tidak tenggelam. Dengan pengalaman bertahan hidup selama bertahun-tahun, kamu sudah lihai berenang. Sambil berpegangan pada batang pohon yang mengambang, kamu terus menunggu datangnya bencana alam lain. Selama lima menit, kamu berenang di bawah langit kelam penuh badai. Sesekali, petir menyambar-nyambar di angkasa. Kamu mencoba mengayuh ke selatan dengan melawan arus. Airnya semakin dingin. Wah, akhirnya terlihat pantai. Tapi kok berlapis es? Angin kuat meniupkan topan yang dingin, menyebabkan perubahan suhu secara drastis, seolah kamu sedang berada di Antartika. Salju dan badai salju menerjang semua area. Suhunya sampai menusuk tulang. Tapi kamu mengeluarkan selimut luar angkasa berbahan foil dan perlahan berjalan ke arah selatan. Di bawah pakaianmu, kamu menempelkan helayan kertas, bubble wrap, dan serpihan kapas untuk membantu menghangatkan tubuhmu. Di sepanjang jalan, kamu mengumpulkan salju dan memasukkannya ke botol biar nanti bisa dicairkan. Lapisan es terbentuk di wajahmu dan kamu tidak bisa melihat ke depan karena badai salju. Loh, kok tiba-tiba kakimu seperti menginjak genangan? Salju telah mencair, lalu berubah jadi genangan. Udara hangat menerpa wajahmu. Kamu telah sampai di tanah yang kering dan keras. Kamu pun mendongak langit, lalu melihat jam tanganmu. Lima menit telah berlalu dan langit kembali ditutupi awan hitam. Kamu mengeluarkan pelat logam dari ranselmu dan memakainya untuk memayungi kepalamu. Beberapa menit kemudian, turun hujan deras disertai es. Bongkahan es besar menimpa pelat logam di kepalamu, tapi kamu tetap tenang, bahkan tersenyum. Tanahnya jadi basah dan licin karena bongkahan es. Saat hujannya reda, kamu menanggalkan semua penghangat yang ada di tubuhmu, lalu menyimpannya di ransel. Kemudian, kamu mengeluarkan beberapa ruas tongkat dari baja. Tongkat ini dililit dengan kabel tembaga. Kamu menyambungkan semuanya agar terbentuk antena panjang, lalu menancapkannya ke tanah. Oke, saatnya lari dan menjauhinya. Setelah hujan esnya reda, petir menyambar tanah. Lebih tepatnya menyambar tongkat yang baru saja kamu buat. Kamu menunggu hingga badannya berlalu, melepas tongkatnya, dan menaruhnya di ransel. Kemudian, cuaca berubah jadi sangat panas. Kamu minum salju yang mencair, dan terus berjalan menyusuri gurun pasir. Bumi kembali berguncang dan petualanganmu dimulai lagi. Gempa, karbon dioksida, kebakaran, banjir, hutan salju, tsunami, petir. Lagi dan lagi dan lagi. Dengan bantuan kompas, kamu melanjutkan perjalanan, dan sampai di tujuanmu beberapa bulan kemudian. Kamu melihat antena yang tinggi menyembul di atas tanah. Inilah pintu masuk menuju kota di bawah tanah. Kota ini dibangun dengan banyak bangker raksasa yang saling terhubung dengan terowongan. Dindingnya tidak bisa ditembus radiasi, dan strukturnya tidak bengkok oleh gempa bumi yang terjadi setiap hari. Penduduknya belajar menghasilkan energi dari bumi. Inti bumi mengeluarkan panas yang bisa mendidihkan air, lalu terbentuk uap untuk menghasilkan listrik di stasiun khusus. Mereka mendapatkan air dari danau dan sungai bawah tanah. Penerangan yang dibutuhkan oleh manusia dan tumbuhan berasal dari sinar ultraviolet, bukan dari matahari. Bencana alam menerjang bumi tiap 5 menit. Tapi manusia masih punya tempat yang luas di bawah tanah. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan, dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendonggakan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang dua kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari. Sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari, yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan nggak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam. Dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap nggak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin nggak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas, jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi, sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Masa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal, posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Masa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser. Tapi, suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet nggak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama, karena masanya nggak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, katul istiwa bakal panas banget, dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbecue yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya. Iya kan? Presenter berseru di TV. Laporan beberapa hari lalu mengatakan, bulan bergerak makin menjauhi orbit bumi, dan jaraknya bertambah 5 cm per tahun. Selama 2000 tahun terakhir, bulan menjauh sepanjang 80 meter. Bukan jarak yang menakutkan, tapi berita itu tetap membuat panik dan prihatin. Orang-orang di seluruh planet bersama-sama berusaha menghentikan kaburnya bulan dari orbit bumi, meskipun sebenarnya, bulan nggak akan meninggalkan orbit itu selama lebih dari 1 miliar tahun. Tapi semua orang fokus pada manfaat bulan di masa lalu. Seperti yang kita tahu, hidup di bumi nggak akan berevolusi tanpa keberadaannya. Bulan mengendalikan pasang surut dan molekul-molekul atmosfer. Tanpa bulan, manusia khususnya nggak akan berevolusi. Jadi dengan mengapresiasi bulan, para pemimpin dunia memerintahkan ilmuwan untuk mencari solusi guna mendorong bulan lebih mendekati bumi. Mesin pendorong raksasa dibangun di sisi gelap bulan. Mesin dinyalakan dan mencoba mendorong maju, tapi kekuatan awalnya nggak cukup untuk mendorong poros bulan. Bulan justru miring dan berputar pelan. Ketika bulan berputar, para ilmuwan buru-buru mematikan mesin sebelum mesin itu mencapai kekuatan penuh karena akan keluar dari jalur. Para pemimpin nggak menerima tindakan ini dan meminta mereka untuk melanjutkan tujuan. Para ilmuwan bersikeras bahwa perhitungannya nggak benar dan nggak tahu pasti apa yang mungkin terjadi. Keprihatinan mereka diabaikan dan mereka menyaksikan saat daya mesin bertambah besar. Mesin itu perlahan-lahan mendorong bulan dan jaraknya berkurang. Tapi karena waktunya salah, sudut yang dibidik menyebabkan komplikasi. Dorongan dan gravitasi bumi memastikan bulan mengikuti orbitnya dalam jarak yang lebih dekat. Tapi dengan kombinasi dorongan awal pada sudut tidak langsung, bulan diarahkan menjauh dari bumi dengan cepat bergerak lebih jauh keluar lintasannya untuk meninggalkan orbitnya. Setelah selesai sarapan dan mematikan TV, kamu keluar untuk melihat bulan. Bulan jauh tinggi di atas sana dan kelihatannya baik-baik aja. Pasti pembaca berita itu melebih-lebihkan. Masalah bulan sekarang cuma renungan. Kalaupun benar, bagaimana mungkin akan berdampak pada hari-hari kita? Pagi itu terasa wajar seperti hari biasanya di kantor. Selama istirahat makan siang, kamu pergi ke kota dan dalam perjalananmu, menyadari angin bertambah kencang, makin kuat dan dingin. Pasti badai sedang mendekat. Dengan cepat kamu mengecek bulan, bulan tampak lebih kecil, sekitar setengah ukurannya pagi tadi. Tapi sekarang tengah hari, jadi harusnya ukurannya segitu kan? Setelah menghabiskan makan siangmu di restoran itu, kamu pergi dan mendapati suasana lebih gelap. Angin jauh lebih kencang daripada sebelumnya, tapi nggak ada awan badai di langit. Orang-orang di jalan menunjuk ke langit, terkejut karena sesuatu yang terjadi di sana. Mungkin gerhana? Ketika orang-orang mulai berlarian di jalan dengan panik, kamu mendongak dan nggak bisa melihat bulan. Bingung dengan semuanya ini, kamu putuskan untuk pulang hari itu. Ketika sampai di rumah, kamu menyalakan TV. Pembaca berita yang lebih serius dari yang tadi pagi, menjelaskan bahwa bulan telah meninggalkan orbit bumi dan sekarang melayang di suatu tempat di ruang angkasa. Hilangnya bulan berarti siklus harian telah berubah. Sekarang cuma ada 6-12 jam sinar matahari sehari dan seribu lebih per tahun. Aku cuma harus bekerja setengahnya, katamu bersemangat sambil mengepalkan tangan ke udara. Ketiadaan bulan memunculkan dunia yang lain. Tarikan gravitasi bulanlah yang membuat bumi bertahan di tempat pada sudut 23,5 derajat memastikan pola cuaca dan hari-hari wajar yang kita sudah terbiasa. Karena bingung dengan semua informasi ilmiah, kamu keluar cuma untuk memastikan kalau kamu nggak lagi di-prank. Hari kerja yang lebih pendek kayak terlalu indah untuk jadi kenyataan. Saat memandang langit, kamu melihat bintang-bintang lebih terang daripada sebelumnya. Kamu bisa melihat jelas bentuk lengan di Mas Sakti, bintang jauh lebih banyak, lalu Venus bercahaya jauh lebih terang daripada yang terlihat di langit. Ini pemandangan indah, tapi kamu nggak yakin apa langit malam yang lebih cerah, sepadan dengan ketiadaan bulan. Kamu nggak tertarik dengan astronomi, Jadi, kamu memutuskan untuk pergi tidur. Ide bagus untuk menyesuaikan diri terhadap siklus malam dan siang yang baru. Kamu setel alarm untuk berbunyi dalam 2 jam. Itu sudah cukup lama, batinmu senang. Tau besok Sabtu, kamu harus bangun pagi-pagi untuk berselancar, menangkap gelombang pasang tinggi itu. Kamu bangun, mengumpulkan keperluanmu, lalu berkendara ke pantai. Berita di radio menjelaskan tentang kurangnya pertahanan bumi sekarang terhadap astroli tanpa kehadiran bulan. Lalu radio membahas masalah pasang surut. Bagaimana pasang surut sekarang jadi sepertiga ukuran biasanya. Kamu nggak yakin dampaknya terhadap gelombang? Mungkin gelombang akan lebih besar. Kamu parkir mobilmu di pantai, mengambil papan selancar, dan memandang ke lokasi selancar. Harusnya sekarang sedang pasang tinggi, tapi entah kenapa, laut lebih jauh daripada biasanya. Kamu abaikan rintangan harus berjalan menuju air. Setelah lama berjalan dengan antusias ke arah ombak yang ganas, mood kamu berubah saat mendekat, menatap kosong pada ombak yang kecil. Dengan kesal, kamu pulang. Sambil berkendara, kamu mendengarkan berita lagi, dan lebih memperhatikan informasi. Musim yang berganti mengakibatkan pola cuaca yang tidak menentu, angin lebih cepat dan lebih kuat, membentuk badai yang lebih kencang, dan di beberapa tempat cuma ada kondisi yang stagnan. Ekuator nggak lagi selalu hangat, kutub nggak selalu dingin, dan kedalaman air turun. Pasang surut cuma menyesuaikan dengan gravitasi matahari, berkurang jadi sepertiga kedalaman prabulan. Di seluruh dunia, ketinggian air laut berubah, turun di kutub-kutub, genangan air di sekitar ekuator bergeser. Bulan mengatur pasang surut dan memberikan pergantian berkala, yang menjadi unsur kunci untuk membantu kehidupan di bumi. Bentuk-bentuk kehidupan air terlantar di perairan dangkal di seluruh dunia. Siklus kehidupan mikroba menjadi kacau, dan kamu nggak bisa membayangkan sesuatu yang sesimpel perubahan pasang surut, bisa begitu penting artinya, bagi miliaran bentuk kehidupan. Air dan curah hujan tidak lagi bisa menyediakan kebutuhan di tempat sebelumnya. Cuaca semakin ekstrem, lebih panas dalam periode lebih lama, dan lebih dingin di bagian dunia lain. Seiring waktu, beberapa ribu tahun ke depan, gurun-gurun kering akan berubah menjadi zaman es. Perubahan intens ini mengganggu keteraturan alam dari semua yang terkait kehidupan di bumi. Bulan bukan cuma mengendalikan pasang surut dan cuaca, tapi juga menarik molekul-molekul di atmosfer ketika bergerak. Gerakan konstan atmosfer sekarang mengganggu molekul, sehingga menghalangi evolusi masa depan. Kamu tiba di rumah, kecewa setelah tahu berita yang mengecilkan hati itu. Kamu bukan cuma nggak bisa berselancar lagi, tapi seluruh kehidupan di dunia akan berubah. Zaman devolusi telah dimulai. Di tahun mendatang, flora dan fauna berubah untuk menyesuaikan terhadap dunia baru ini. Hewan-hewan bermigrasi yang berpindah ke padang lebih hijau nggak akan menemukan apapun. Burung-burung bingung dengan pergantian musim yang tiada akhirnya. Hewan-hewan yang hibernasi keluar masuk sarang mereka di waktu yang salah, dan vegetasi berjuang tumbuh dalam kurangnya sinar matahari. Hewan-hewan malam nggak bisa melihat tanpa bantuan pantulan cahaya bulan, meskipun Venus sumber cahaya paling terang ketika gelap, intensitasnya cuma seper seribu cahaya bulan. Hewan pemangsa yang berburu di malam hari nggak bisa menemukan mangsa, sehingga memberi peluang hewan yang lebih kecil untuk berkembang. Meskipun kehidupan telah berubah, bumi akan terus ada. Tapi penyesuaian tiba-tiba akan menjadi ujian bagi semua makhluk hidup. Seiring waktu, akan menarik untuk melihat spesies yang beradaptasi dan berevolusi. Dunia di mana tikus dan mencit lebih menonjol, karena kemampuan adaptasinya bisa memunculkan spesies dominan baru. Dalam jutaan tahun evolusi, keturunan mereka akan berkembang dan kita bisa melihat mencit herbivora seukuran kerbau melintasi dataran dan tikus ukuran harimau berkeliaran di hutan. Mencit yang hidup di pohon dengan lengan panjang mereka mungkin akan berayun-ayun di sela-sela cabang pohon. Yang lain mungkin akan pindah ke laut menggantikan mamalia untuk memakan makhluk air. Tikus-tikus predator bermata lebar mungkin akan muncul dan memiliki sifat serupa kelelawar dengan ekolokasi dan menjadi penakluk malam gelap gulita. Spesies baru yang akan muncul akan terus diawasi manusia dimanapun kita berada.